yo kembali lagi bersama saya biblabro ya di video kali ini kan aku mau ngucapin terima kasih sebelumnya buat temen-temen yang udah subscribe channel aku nah dan sekarang udah di monetisasi tanggal berapa kemarin tanggal 7 Januari 2019 saya dapat email dari dari siapa ya Google Ads channel pembah YouTube itu loh pokoknya lupa aku nah pokoknya terima kasih yang sudah subscribe nah langsung kita masuk pembahasan ya Oke jadikan di awal tahun ini di awal tahun 2019 ini Biasiswa Mitsui Busan udah dibuka teman-teman nah buat teman-teman bisa daftar nah kalau kalian sering lihat videonya si itu loh nih Honggo Mantapu nah dia kan juga dari sini juga dari Mitsui Busan juga Biasiswanya nah ini adalah Biasiswa untuk kuliah S1 di Jepang gimana tertarik enggak tertarik enggak teman-teman ini gratis nah ini ditujukan bagi lulusan SMA atau man jurusan IPA atau IPS kurang dari 20 tahun jadi buat teman-teman yang baru lulus kemarin mungkin kalian bisa daftar ini teman-teman jadi ini kesempatan kesempatan bagus dulu jangan disia-siain nah kenapa aku pakai ini karena kan handphone aku itu kan aku aku pakai buat ngambil video ini jadi aku tulis disini tadi temen-teman masalahnya handphone aku tinggal satu yang satunya udah kelindes mobil jadi ya hancur Oke kita lanjut ya Nah yang kedua tersedia berbagai program study atau jurusan yang bisa dipilih Nah jadi ya kemampuan kalian apaan kalau kayak si siapa jirume polin itu kan yang nih hongge mantapu itu kan kayaknya ambilnya matematika ya go fokus suara fokus suara terlihat nah oke kita lanjut lagi yang ketiga yaitu cakupan biaya siswa cakupan biaya siswa ini ya buat biaya kalian hidup di Jepang dan sebagainya yaitu gratis biaya biaya kuliah S1 di Jepang dan biaya kursus bahasa Jepang aduh aduh gila temen-temen ini kalau aku umurku itu masih di bawah 20 tahun aku yang enggak bakalan ikuti ini karena aku itu lulusan SMK bukan SMA jadi ya jangan neng dan nih Oke terus lanjut lagi tunjangan biaya hidup senilai 145.000 yen gila enggak itu perbulan lho perbulan lho bro 145.000 yen itu perbulan lho itu kalau dirupiahin kurang lebih sembilan belas juta lah nah ini sama gaji pokok pun malah gedean ini lho ini malah gedean ini lho gila ini gila ini gila terus ditambah lagi tiket pesawat PP Indonesia Jepang terus tunjangan kedatangan tempat tinggal asuransi dan lain-lain kurang enak gimana coba padahal ya ini tadi ya membahas uang perbulannya tadi ya tadi kan seribu eh sering di pisangkan 145.000 yen kan atau kurang lebih kurang 19 juta nah padahal temen-temen kensuse setahu aku ya setahu aku itu tuh kayak aku sendiri kayak aku sendiri tuh kurang lebih satu bulan itu ya ya kurang lebihnya tiga setengah jutaan lah bro tiga setengah juta sampai empat jutaan nah itu buat perbulan lho habisnya buat makan minum terus beli odol beli sabun dan lain-lain kebutuhan selama sebulan itu ya itu tuh paling habisnya itu yaitu 3,5 juta sampai empat juta nah ini sampai 19 juta lho berarti kalian itu perbulan itu bisa nabung antara ya tergantung kalian ya boros atau enggak antara 10 juta sampai 12 juta lho kalian disini dapet ilmu kalian terus apa disini juga dapet duit bisa nabung lho kurang enak gimana coba nah untuk info lebih lanjut silahkan hubungi ini ya kan nah ini pendaftarannya dibuka dari 21 Januari sampai 22 Februari 2019 inget ya 2019 nah nanti kalau kalian pengen info lebih lanjutnya lagi nah aku kasih link di description box ya kan nah kalian bisa buka disitu kalian bisa goblink sendiri ya pokoknya kayak gitulah Oke videonya cukup sampai disini jangan lupa like share comment and subscribe minasak arigatuh jemasku nobidum istagang like share to subscribe buat sudah nanti gue disini jah jah